Ini ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia gak mempoligami anti, di syurga nanti anda yang kata dia penduduk syurga, dia akan poligami anti. Bahkan Allah dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk syurga, istrinya dalam syurga berapa? 70 orang dari bidadari selain istri ya. Masya Allah. Di dunia baru ngomong menikah ayah udah lempar pering, udah terbang pering dari dapur. Di syurga nanti suami anti punya bidadari, 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz, gak maulah masuk syurga di dunia poligami, di syurga pun poligami, terserah kalau gak mau masuk syurga, berarti masuk neraka. Salah satu nikmat yang ada dalam syurga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di syurga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di syurga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur-tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat. Dan juga dari kalangan tabi'in. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga. Setelah itu, iftidadul abkar. Yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai. Dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Rasul berkata, maaf, maaf. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syawat selama 70 tahun berdirinya. Seperti wanita itu tatakan bahan serep seenaknya di poligami. Poligami apa sih sebenarnya? Sampai Anda mengatakan nanti, di surga ada 70, tidak ada hari. Anda kumpul. Kondor Anda sehari, kumpul 70 hari. Kok Anda anggap ini di surga itu seperti parti sek? Nggak bermoral. Kok otak Anda pikirannya sek, ngadep Tuhan itu sek? Seperti Tuhan itu, maaf lho, maaf lho. Seperti kesannya kayak germo tapi free. Nanti mati, bidadari ini, bidadari. Semua yang dilarikan seks. Sampai Anda mengatakan perempuan yang di sini, kalau nggak mau nanti Anda di sini poligami, di surga kita semua poligami. Inilah. Arap-arap. Sambuahab ini kadang-kadang saya masih bingung. Buat gaduh aja. Sebenarnya saya males menangkepi. Cuma ini kalau nggak ditangkepin, Anda nggak tahu kalau diri Anda itu goblok. Tapi sok islami. Nabi itu, kalau Anda, eh semua ini orang yang mau ikut sunnah Nabi ya. Nabi saat dengan istrinya pertama, Hadidah, dia tidak berpoligami. 25 tahun Nabi dengan istrinya yang pertama aja. Setelah itu istrinya meninggal, 3 tahun Nabi itu duduk. Sisa umurnya 5 tahun baru Nabi menikah. Jadi poligami itu Nabi lakukan menikah lagi setelah istrinya yang pertama meninggal. Nabi aja nggak poligami. Kok Nabi dikesan seperti hiperseks apa semuanya? Kalau Nabi hiperseks, Nabi waktu ada istrinya yang pertama apa? Istrinya 10 juga. Dia ini kayaknya semua perempuan. Siapa yang nggak mau sama Nabi? Sek yang dilakukan Nabi itu semua para Rasul itu apa? Bukan sek semata mau cari kenikmatan. Itu pendekat dia kepada Allah. Kok ada kataan begitu? Ini lagi 7 jumlah bidah dari semua ini. Grup-grup wahabi salafi. Esram Anda itu esram ecek-ecek. Esram selangkangan. Otak Anda itu semua selangkangan yang dipikir. Kok terus seks terus? Mati bayangkan nanti ngesek. Ini ngesek. Benar saya membayangkan kalau Tuhan Anda ini kaum-kaum wahab ini. Seperti saya perhatikan apa ya? Tuhannya hiperseks. Nyiapin. Ayo wanita-wanita. Ayo hidangin. Kayak ada pesta di tengah laut. Pesta, party, seks. Boleh Anda bebas. Binatang aja gak begitu. Jangan Anda memahami esram itu secara sepenggal-sepenggal, seenaknya kacamata Anda. Anda berpikir sebelum Anda ini baru lahir kemarin. Di sini sudah banyak ulama yang lahir hidup di Indonesia. Ada negara yang legal menghalalkan poligami. Iya. Seperti Saudi Arabia. Ada negara Islam yang melarang poligami. Seperti Turki dan Tunisia. Indonesia gimana? Indonesia tidak melarang. Tetapi aturannya mau poligami harus mendapat izin. Ini saya jelaskan jadinya. Seperti itu jangan salah paham. Bahwa persoalan poligami ini adalah berawal dari tradisi yang sudah ada di Mekah waktu itu. Dan poligami ini di Mekah, di Jazira Arabia itu tergantung kepada agama masing-masing. Kalau agamanya, sebetulnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Penyebab Berhala dan sebagainya. Ada Hunafa. Nah jelas, Yahudi dan Nasrani itu tidak memperbolehkan poligami. Tetapi tradisi poligami ini awalnya di agama Yahudi. Yaitu pada Yahudi, sekte Yahudi yang ada di Irak mengikut ajaran Talmud. Itu memperbolehkan poligami. Oke. Terus, sekarang sudah dilarang sama sekali. Nah, orang Nasrani yang ada di Jazira Arabia, seperti Siti Khadijah, yang tidak mau dipoligami dong. Makanya kan tidak pernah berpoligami, Nabi. Iya kan, itu sebabnya kan. Nah ini. Jadi artinya bahwa kita tidak menutup kemungkinan orang berpoligami, tapi dengan persyaratan yang diperketat. Sebab, poligami ini terjadi di negeri Arab dengan tradisi yang ada di Arab. Akan berbeda dengan tradisi yang ada di Indonesia. Namanya hukum itu kan kondisional. Tidak ada yang universal, permanent. Kondisional dong. Di sana perempuan itu tidak punya peran apapun. Ketika punya anak juga, ketika menyusui anaknya, itu mencetambahan nafkah. Kalau enggak ya silahkan kamu susuin sendiri. Ini anak-anak kamu kok, kan gitu. Jadi terima beres semuanya. Sehingga ketika mas kawin pun sangat mahal sekali. Ya kalau ukurannya sini miliar-miliar lah gitu. Makanya itulah sebabnya orang Arab itu banyak nikah, terlambat 40 tahun baru nikah. Ya karena ngumpulin duit dulu buat mas kawin. Kemudian juga dipatok di sana. Gaji istrimu berapa setiap bulannya. Nah ketika kamu melamar, Tanya rumahnya punya berapa, mobil punya berapa. Ditanya semuanya itu. Ya kan itu tradisi macam itu. Sehingga ketika seorang suami itu sudah menetapkan maharnya 10 miliar. Bulanannya 20 juta. Ini mobilnya, ini rumahnya. Terus nganggur-gur. Ya dia tidak hak berontak untuk kepada suamanya ketika nikah lagi. Nah kalau di sini perempuan kan berperan sama dengan laki-laki. Itu pas soalannya. Bahkan banyak perempuan yang ngasih makan suaminya kok. Suaminya yang nganggur. Silahkan di pasar. Siapa yang belakangan lagi itu perempuan. Iya kok semuanya. Nah itu beran. Makanya ketika kawin kan gak punya apa-apa. Hasil bekerja bersama. Hasil kekayaan setelah pernikahan bisa beli rumah sama mobil. Dia kan kekayaan bersama. Sharing. Kemudian dipakai buat pasaran kewinan. Dipakai uang siapa itu. Dia sama-sama yang pengenat dalam perusahaan. Nah itu jadi saya kira ya dipertimbangkan semacam itu. Sekalipun. Ketika Anda menatakan sunnah ros. Saya mau nanya. Ketika Anda menyakiti hati istrimu. Yang telah diberikan segala perasaannya. Perasaannya, cintanya, ngurusin kamu. Ternyata kamu berkhianat. Perempuan yang ditinggal semuanya. Kami lagi sakit hati gak? Sakit hati gak? Yuk kita nanya kepada setiap perempuan. Sakit hati gak? Yang saya pertanyakan. Bagaimana menurut hukum Islam menyakiti hati istri? Dosa gak? Itu itu soalannya. Kita belajar kemanusiaan. Jadi artinya bahwa ada pertimbangan. Berarti Indonesia ini sudah tepat. Tidak melarang poligami. Ya kan gitu. Membolehkan tapi dengan persaran yang ketat. Karena bagaimanapun kita masih ketahui. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyuruh suami berpoligami. Mana ayatnya gak ada. Ini ayatnya gara-gara dipotong. Nikahilah perempuan itu dua, tiga, atau empat. Itu dipotong. Padahal itu ayat itu adalah jawab busartin. Itu dalam kalimat conditional sentences. Yang berbunyi. Wain khifdum ala toksitu filiatama. Fangkehu ma'pabalakum minan nisa'i masnah wasulah sawarubah. Apabila engkau ingin menyantuni anak yatim. Ya kan gitu. Menyayangi anak-anak yatim. Silahkan kawindilah perempuan-perempuan itu. Siapa perempuan itu? Jadi ini bukan perintah untuk kami lagi. Ini perintah Allah untuk menyantuni anak yatim. Nah kenapa ada ayat semacam itu? Karena kondisinya waktu itu. Nabi Muhammad itu perangnya berulang-ulang. Sampai 80 kali Nabi perang. Nah kalau perang 80 kali. Yang mati siapa? Laki-perempuan. Kalau suamanya mati istrinya jadi apa? Anaknya jadi apa? Bayangkan anak yatim. Begitu banyak kan dandah. Mau diapain mereka itu? Jadi waktu itu belum ada Departemen Sosial. Belum ada Yayasan Yatim Piatu. Solusi yang paling mudah adalah mengawaini ibu-ibunya itu. Itu kan pesan yatim. Bukan pesan suruh kawin. Nah ini kan berarti yang memaksan poligama itu berarti memanfaatkan. Seperti mencari kesempatan dalam pesan pita saya kira. Karena tidak menyuruh ke begitu.